Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So, untuk Bitcoin Update hari ini sekalian saya pengen sisi pin informasi seputar FOMC tadi malam. Jadi sebenernya, kalau teman-teman ikut live streaming semalam kan saya udah bacain ya, lebih kurangnya apa pendapat daripada si Jerome Powell, kenapa mempengaruhi market dan kecenderungan malah negatif. Jadi, saya mungkin akan sedikit highlight aja dari economy calendernya. Yang utamanya itu adalah masalah interest rate projection. Ya, sekali lagi ini yang sudah saya sampaikan di previous streaming. Jadi, walaupun angka suku bunganya sama, tapi kenapa marketnya malah bisa turun? Karena sebenernya interest rate projection-nya ini naik dari 4,6% jadi 5,1%. Jadi, berdasarkan pemaparan data dari Jerome Powell dan beberapa statement yang disampaikan, ya intinya mereka percaya bahwa suku bunga akan tetap dalam keadaan tinggi untuk beberapa waktu yang cukup lama. Terutama di tahun 2024 harusnya di sini. Ya, dan mungkin sedikit sharing ya, teman-teman. Ini adalah sedikit summary-nya. Tadi saya sempat bikin ini di, apa istilahnya, advance group ya. Pandangannya dari The Fed sendiri, ini cuma ada 2 poin aja yang saya highlight. Yang pertama adalah interest rate projection buat next year. Dan 2 tahun berikutnya itu naik dari pengumuman di bulan Juni lalu. Which is, itu adalah pembacaan economic projection pada kuartal kedua di bulan Juni. Kemudian market responnya negatif karena menganggap The Fed akan menerapkan suku bunga tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama atau higher for longer. Ya, dan yang poin nomor kedua adalah saat press conference, GP itu sempat menyampaikan soal ada kemungkinan kenaikan suku bunga satu kali lagi di tahun ini. Tapi ini semua adalah data dependent, ya, atau bergantung dari data. Tentu saja kondisi ini akan memberikan respon yang cenderung negatif, ya, untuk market juga. Selebihnya, seperti biasa, GP mengatakan it's all data dependent, jadi semua kembali lagi tergantung data. Tapi faktor utamanya adalah soal interest rate projection, ya, yang dibacain. Karena hal ini dianggap bisa berdampak negatif untuk kondisi ekonomi US dan untuk jangka waktu yang masih lama. Karena suku bunga yang diperkirakan masih tinggi tentunya membuat para pelaku pasar berkali dari aset beresiko menjadi aset yang resiko rendah. Jadi mereka akan lebih prefer untuk megang bond, ya, atau surat utang, atau obligasi, ya, intinya seperti itu, deposito, dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi, impact-nya sebenarnya lebih kurang ke sana. Dan, of course, akan ada money flow yang keluar dari crypto market dan stock market. Makanya, kalau kita lihat, teman-teman, kalau perhatikan ya, sejauh ini untuk kriptonya cenderung turun, dan nggak cuma kripto, tapi hari ini Nasdaq dan juga S&P 500 itu ditutup minus. Turunnya gede lagi, 1,7% dan 1,8%. Walaupun dolar indeksnya itu mengalami retracement. Tapi memang sebenarnya kalau dolar indeks wajar, ya, ini kita udah kepentok resistance yang cukup strong. Jadi, kalau misalkan kita kena, ya, istilahnya retracement atau koreksi dulu sebelum dia benar-benar naik, menurut saya itu wajar banget sih, ya, untuk terjadi. So, in the end, apa yang menyebabkan Bitcoin turun, ya, sedikit banyak itu, ya, dari segi fundamental. Jadi, teman-teman mudah-mudahan bisa paham, gitu ya. Dari statement yang disampaikan Jerome Powell tadi malam, intinya dia ngomong, tahun depan nih, suku bunga belum tentu langsung kita pangkas. Kalaupun dipangkas, mungkin menjelang akhir tahun. Itu pun, dari 5,5% saat ini, di ekspektasinya turun jadi 5,1%. Ya, berarti nanti kisaran 5,25%. Biasanya kayak gitu, antara 5,25% sama 5%, ya, untuk suku bunganya antara kedua itu. Itu adalah target proyeksi di tahun ke depan. Eh, sorry, maksudnya di tahun depan atau di 2024. But, overall, statement higher for longer. Itu sebenarnya yang menjadi kunci utamanya. That's why S&P 500 turun, Nasdaq cenderung turun, dan yang udah pasti kena dampak juga ya udah pasti Bitcoin, gitu ya. Tapi memang, teman-teman sekalian, kalau kita lihat Bitcoin sendiri, buat saya nggak heran kalau misalkan kita ngelihat progresnya saat ini cenderung terkoreksi atau kembali turun. Karena memang, once again, reminder dari saya, kalau teman-teman ingat dan buat yang nyimak dalam beberapa video terakhir, bahkan termasuk live streaming ya. Tadi malam saya udah mention hati-hati dengan kondisi tadi malam yang cukup hawkish bisa dibilang, ya, harusnya akan kecenderungan negatif untuk Bitcoin. Dan satu hal yang mungkin di-notenya adalah lower high ini, ya, biar gimana pun teman-teman kita tetap melihat overall ini as a potential for lower high. Walaupun di sini kita ngelihat, ya, ibaratnya ini kan adalah proses nih, ya, seperti ini lebih kurangnya, which is dia udah create yang namanya higher high. Tapi, karena overall, high point yang paling powerful itu ada di kisaran 28 ribu, so as long Bitcoin belum break dari 28 ribu, itu tekanan jual masih bisa kembali. Ya, teman-teman ingat proses rebound ini dan retracement-nya itu terjadi lebih kurang 100%. Jadi, begitu dia naiknya setengah mati, turunnya juga sama, ya, 100% atau kembali ke titik awal. Makanya saya pernah sampaikan, ini jelas berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya kita naik, koreksi cuma 50% udah bisa naik lagi. Di sini juga sama, naik, ya, koreksi 50% udah bisa naik lagi. Di sini juga sama, naik, koreksi 50% udah bisa naik lagi. Sekarang pertanyaannya adalah dia naik dan dia koreksi. Kenapa nggak 50% dia naik lagi? Tapi malah 100% dia turun full. Nah, ini biasanya kalau orang bilang, begitu udah kelihatan kondisi seperti ini, ini namanya adalah pola cangkir terbalik, ya kan? Ini udah pasti nanti, soon or later deh, saya berani betting sama teman-teman, udah akan ada orang-orang yang melihat ini sebagai inverted cup and handle, atau cangkir terbalik bahasanya, ya kan? Jadi kalau dia break dari support level ini, ya udah pasti orang itu akan menghitung berdasarkan badan dari panjang si cup-nya, kemudian kalian lihat, oh dia turun bisa sampai ke 20 ribu dolar. Ya, ya lebih kurangnya seperti itulah. Tapi, apakah itu pasti terjadi? Ya, once again, it all depends on fundamental dan juga situasi dari market sendiri. Kalau kita lihat dari kondisi fundamentalnya, karena hawkishnya si Jerome Powell tadi malam, terus September, kebanyakan orang mengatakan bahwa September itu adalah September, ya belakangnya berarti bear, which is bear market. Dan memang kalau kita lihat historical, ya, monthly, itu Bitcoin di bulan September itu kecenderungan negatif. Which is, sebenarnya bisa saja kita ambil patokan dari sana. Tapi, kalau misalkan kita berpatokan seperti itu, sebenarnya nanti ke depannya berbahaya juga. Akan ada teman-teman yang berpikir kayak, ya setiap bear, ya setiap bulan September, short aja udah pasti untung. Ya kan? Gak seperti itu juga. Ya kan? Yang paling utama adalah, ya tetap kita kembali lagi kepada price action, key blood-nya. Ya, kalau teman-teman lihat, kemarin Bitcoin nanjak, ini juga banyak banget yang tiba-tiba jadi optimis, ya kan? Bilang September itu gak bakal bearish, dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya turun juga. Ya, saya personally bukan tim bearish, karena saya gak ada kepentingan yang ngelihat ini, apakah bearish atau bullish. Wah, kalau bearish berarti saya happy, kalau bullish berarti saya happy. Gak ada hubungannya, teman-teman. Saya happy kalau saya cuan. Itu intinya. Dan sejauh ini, ngelihat probabilitas yang ada, kemarin ketika kita ngelihat market atau price action pada Bitcoin, itu transisi, saya pikir ini bisa dianggap sebagai potensi descending triangle pattern. At least, at least, sebelum breakdown, hari ini, siang ini, saya sempat inform ke teman-teman di Advance Group. Ya, sekitar jam 2 siang, September tanggal 21, 13.57, UTC plus 7. Saya inform ke teman-teman bahwa, saya melihat ada descending triangle. Descending triangle ini, bisa jadi sign, untuk penurunan lanjutan. That's why, after inform ini, more or lessnya, saya ngelakuin sell short pada Bitcoin. Ya, currently, running cukup lumayan, ya, plusnya sekitar 150 dolar, karena memang saya pakai risk yang masih kecil-kecil. To be honest, saya juga nggak terlalu confident, tapi once dia breakdown, ya, oke lah, setidaknya confidence jadi meningkat, gitu ya. Nggak cuma lagi sell short di sini, saya juga ada lagi sell short di Aptos, ya, currently lagi running. Sebelumnya, kita ngelihat cyber, ya, cyber di sini, ada opportunity untuk bisa rebound, karena dia udah testing ke demand zone. Tapi, selama harganya, belum ada breakout, belum ada breakout structure terhadap, ya, structure terakhirnya, ya, which is kita kalau lihat di time frame 5 menit, atau 15 menit, kalian bisa lihat previous high-nya di mana, dan kapan idealnya bisa di buy. Kalau saat ini, ya, dia cuma konsolidasi doang. Kalau teman-teman mau buy, jadinya spekulatif, apalagi agak sedikit kontra dengan Bitcoin. Tapi wajar ya, karena cyber memang sebelum-sebelumnya, dia cukup bullish. But, saya bukan mau bahas itu, jadi kita pengen bahas seputar Bitcoin-nya, yang pasti teman-teman sekalian, saya sell short, karena melihat probabilitas Bitcoin bisa turun kembali. Satu yang saya take note adalah, bagaimana rejection dari supply zone ini. Ya, bisa mengundang sellers untuk kembali masuk. Dan, kalau misalkan memang udah ada tanda-tanda, sellers masuk, minimal harga break di bawah major support, dan resistance-nya. Tampaknya, gak ada masalah, harga langsung turun, dan langsung closing di bawah major support resistance tersebut. Memang kalau kita lihat lagi, Anda mungkin bisa berasumsi bahwa di level ini, terdapat demand zone. Karena memang sebelumnya, harga itu sempat tertahan, dan pada akhirnya berhasil breakout dengan impulsif, datang dari area tersebut. Tapi, apakah itu cukup, untuk membuat Bitcoin kembali rebound? Ya, saya pikir, ya kita perlu lebih banyak informasi lah, seputar hal itu, seperti time frame 1 jam, menunjukkan seperti apa, kemudian 15 menit, apakah ada perubahan struktur, yang kecenderungan mengarah ke bullish. Ya, sejauh ini sih, yang saya lihat, masih ada potensi untuk turun lanjut. Ya, kalau turun lanjut, berarti, ya mentok-mentok, kita bisa ngejar kembali ke level Fibonacci lah, di kisaran 61,8% di area 25.800, atau di bawahnya 25.600 dolar. Ya, more or less, dari posisi yang saya ambil, lebih kurangnya bisa dapat 1 sampai 6 R. Ya, lebih kurangnya, ya cukup oke lah, cukup lumayan teman-teman. Ya, tapi once again, saya bisa saja salah, that's why saya juga menggunakan stop loss, di sini, kalau teman-teman perhatikan, stop market, ya ini posisinya sudah di bawah, daripada entry point saya, which is, kalau misalkan harga kembali, ya saya sudah secure, posisinya dalam keadaan tidak ada resiko. Ya, kalau misalkan, mungkin teman-teman ada yang sell short, terus kalian merasa khawatir, pengen take profit dulu di sini, menurut saya juga tidak ada masalah. Tapi, teman-teman consider, ya kita technically sudah create lower low, jadi kalau misalkan memang nanti dia ada rebound, dan selama reboundnya korektif, saya pikir itu bisa memberikan opportunity, untuk harga bergerak lebih rendah lagi. Jadi, kita melihatnya ini malah jadi lower high. Ya, nanti teman-teman bisa extend, trend line yang terbentuk, pada pergerakan sebelumnya, jadi kita bisa extend seperti ini, dan pada akhirnya, retracementnya, mungkin around 61.70%, ya retracement, and then dia sudah bisa turun lagi. Ya, itu lebih kurangnya gambaran saya seputaran, Bitcoin untuk saat ini. So, sebentar lagi saya juga akan update-kan, AVE ya, ke teman-teman di Telegram. So, make sure kalian gabung ke grup Telegram kita juga. Dan, kalau misalkan kalian juga interested, dengan Advanced Group, kita lagi open, untuk periode bulan Oktober. Make sure kalian cek juga, link yang ada di deskripsi kita, cilihub.id, dan, yang kita ketemu, ya di Advanced Group pada awal bulan depan. So, everyone, sekali lagi, ya ini yang terakhir, saya pengen note juga, bahwa di sini, ada possibility, kita membentuk yang namanya, Three River Evening Star, ya, dimana Three River Evening Star ini, kecenderungannya adalah bearish. So, you guys have to be careful, lihat Close Candle, time frame daily, di sekitar jam 7 pagi, kalau misalkan confirm kayak gini, ya mungkin retracement, yang tadi saya jelaskan ya, lebih kurang retracement itu, bisa menjadi sifat lower high. Kalau misalkan dia ada breakout, di atas ini, yaudah, teman-teman udah boleh exit gitu. Karena kita tahu, berarti setup kita jadi invalid, dan bisa aja dia ketahan di manzone, dan akhirnya dia create new high level. Oke? So, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan, seputaran Bitcoin. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa kembali, di update berikutnya. God bless buat teman-teman semua, and I'll see you guys again, in the next update. Cheers. Bye-bye guys.